Apa dia bilang tadi, data pemimpin yang terbaik, kata dia tadi kan, data pemimpin yang terbaik adalah SBY. Prat! Tau prat nggak lho? Data terbaik, mangkraknya, korupnya. Raja Purmalin, iya. Raja korup, iya. Raja Penyelundup, iya. Raja Calo, iya. Raja Merusak Alam, iya. Tuh, yang disebut kalian itu, siapa sih namanya ini orang ini? Yang disebut dia itu bilang, SBY melunasi IMF. Melunasi IMF itu persyaratan SBY harus memang dilunasi, paling tidak di atas 75 persen untuk persyaratan utang barunya. 2007, SBY itu mengajukan utang baru. Ini lelucon-leluconnya kader, calon kader baru. Kan kemarin kalau udah ini kan, udah bikin hoax, ya nebar kebencian itu, ya diangkat kader. Sarat jadi kader demokrat tuh, asalkan kampanye hitam. Karena apa? Mereka udah panik, cuma 3 persen elektabilitas buat AHY. Artinya, unggul nih ya, unggul, masih ke pro PDIP. Gue gak berpro sama siapa-siapa. Ya kan? Lihatlah, tapi di depan ini elektabilitas sebenarnya. Makanya panik. Masih 2024 itu, masih lama coy. Masih lama keneng. Udah panik, udah majret, kesono kemari, udah minyak buat memfitnah. Jokowi buat nyengsarain rakyat Jokowi minyak ditimbun. Ini penimbun korupi. Grup yang di bandit, tria maling. Opo, ini kelas ikan teri, kok dijadiin kader. Story lah yao. Fakta bicara. Lihat aja, JPNN apa ya. Ini kan JPNN, ini kan grupnya JNE. Lo mau tau itu kodenya. JNS siapa aja yang berkuasa di sana? Yadah Haikel Hasan. Raja-raja folk semua. Ini termasuk ini bibitnya nih. Makanya, aku akan membuat akun jauh lebih banyak lagi ya. Ayolah. Bersatu ya, membuat akun-akun. Nanti kalau ada di WhatsApp, Saya Puan